assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya teman-teman nah baik di kesempatan ini saya akan memberikan tutorial cara menginstal paswal ya di openwrt rrstb kemudian perlu saya sampaikan kepada teman-teman tidak semua firmware rrstb itu mulus dalam menginstal paswal ya teman-teman nah kecuali di sini karena memang ini saya sudah siapkan untuk menginstal beberapa tunnel yang memang belum ada di sini ya teman-teman jadi ini adalah openwrt versi SR teman-teman nah berhubung karena memang saya beri nama versi SR yang artinya single release ini tidak ada update-updatean ya teman-teman jadi hanya ada update-updatean untuk tool-tool inject yang ada di sini dan itu pun bisa dilakukan oleh teman-teman sendiri nah baik di versi SR ini juga memang lebih minim error dependency kernel karena memang ini adalah versi stable ya teman-teman jadi versi stable itu beda dengan versi snapshot di mana versi snapshot itu khas kernelnya sering berubah-rubah karena memang masih dalam pengembangan teman-teman makanya pada saat menginstal apk terutama di bagian kamot itu kebanyakan mengalami dependency kernel ya karena berubah dari khas yang terinstall dengan khas yang ada di repo openwrt nya nah perlu saya jelaskan juga dalam kesempatan ini kita akan menginstal password kita akan menggunakan repo dari saudara kita Mas Nugroho ya teman-teman jadi terima kasih banyak atas tersedianya repo di github dari Mas Nugroho seperti itu teman-teman oke pertama-tama kita langsung ke terminal dulu dan jangan lupa seperti biasa kita OPKG update ya teman-teman jadi kita tunggu sampai OPKG update ini sukses dan selesai teman-teman nah baik disini sudah selesai ya complete untuk OPKG update nya selanjutnya kita masuk ke sistem kemudian masuk ke menu software ya teman-teman nah bisa dilihat disini di konfigurasi OPKG nya ada di custom feed ya teman-teman custom feed ini adalah github dari Mas Nugroho kita masukin disini biar kita menggunakan repo dari github nya beliau ya teman-teman nah baik setelah kita update tadi di terminal kita masuk ke sistem kemudian tab software kemudian disini kita ketik password ya teman-teman password seperti ini nah akan muncul luci app password ini tinggal kita install ya teman-teman namun jika kita menginstallnya di dalam keadaan luci teropen seperti ini ini kadang lama dan tidak memperlihatkan progres ya teman-teman jadi sebaiknya kita menginstallnya melalui terminal ya teman-teman jadi ini kita copy semua tulisan luci app password kemudian kita buka terminal seperti ini ya nah disini kita ketikan CD dulu ya CD kemudian enter biar kita berada di folder root teman-teman nah kemudian disini kita ketik lagi OPKG spasi install spasi nah kemudian kita paste yang tadi luci app password teman-teman nah setelah seperti ini kita langsung enter saja ya nah baik ini sudah terinstall tanpa ada error sedikitpun teman-teman karena memang sr-edition ini sudah dipersiapkan untuk beberapa tool ya jadi di versi ini itu tidak ada update nantinya teman-teman namanya juga single release ya baik karena memang hanya sementara sekedar uji coba saja menggunakan firmware router nah setelah terinstall seperti ini kita coba-coba open new tab ya teman-teman apakah sudah ada menu di service ya disini sudah langsung ada ya teman-teman menu password di service nya dan coba kita open seperti ini apakah sudah nah disini sudah tampil ya namun jika belum tampil teman-teman kita lift dulu yang ini namun jika belum tampil disini harap teman-teman clear kc ya seperti ini clear kc browser baik di handphone maupun di pc ya teman-teman nah ini sudah terinstall dengan baik dan kita bisa mengupdate komponen atau modul-modulnya ya teman-teman disini namun kita tunggu dulu ya disini kita bisa lihat fitur i version x-ray version ini kita bisa update teman-teman kita tinggal klik manual update seperti ini oke berarti ini ada ya yang baru 440 ini tinggal klik klik to update seperti ini teman-teman dan seterusnya nah disini akan ada pop up update successfully berarti update fitur i version nya sudah selesai selesai selanjutnya kita akan update berikutnya untuk x-ray version nya ya teman-teman apakah ada yang baru nah ternyata betul teman-teman ada yang baru nah baik ini juga sudah sukses kemudian selanjutnya kita tunggu refresh dulu baru ke trojan go version kita update juga ya teman-teman nah jika seperti ini berarti tidak ada update terbaru ini adalah latest version teman-teman nah selanjutnya kita ke broke version apakah ada yang baru ada juga ya teman-teman kita klik update juga nah baik ini juga sudah sukses update dan selanjutnya adalah hysteria version teman-teman nah disini juga ada update terbaru kita langsung update saja ya oke kita perhatikan disini juga sudah sukses ya update nya teman-teman nah selanjutnya sudah bisa digunakan sebenarnya atau sebaiknya di restart dulu ya SDB nya teman-teman nah untuk memunculkannya di icon navbar disini teman-teman bisa masuk ke sistem kemudian ke file explorer ya nah di file explorer kita langsung masuk ke usr dulu teman-teman usr kemudian lib selanjutnya adalah luah folder luah ya kemudian ke folder luci kemudian ke pew dan selanjutnya ke temes nah sekali lagi kita masuk ke material teman-teman nah header ini kita mesti edit ya kita edit dulu headernya seperti ini kita edit headernya seperti ini dan kita masuk ke advanced editornya teman-teman nah baik kita cari disini di bagian sekitar halaman 66 sampai 74 ya teman-teman disini kita bisa lihat ada tulisan navbar navbar disini open class libernate xderm netmon dan network berarti ini belum ada password disini teman-teman kita tinggal copy aja salah satunya ya salah satunya misalnya saya copy yang barisan xderm kemudian di depannya ini saya enter seperti ini dan akan ada yang kosong nah selanjutnya disini saya paste ya teman-teman nah paste seperti itu kemudian ini xderm saya ganti menjadi password teman-teman password seperti itu kemudian kita cari lagi disini ada xderm png kita ganti juga menjadi password nah seperti itu ya jadi sudah ada password apa service password dan navbar password dng oke setelah itu kita save seperti ini dan saatnya kita menambahkan icon ya teman-teman jika sudah di save kita masuk ke folder home ya kemudian ke www dan selanjutnya ke luci luci statik ya teman-teman luci statik kemudian ke material folder material nah disini ada folder navbar nah disini belum ada untuk password png ya teman-teman jadi kita harus buat atau memasukkan gambar image dan kita beri nama dengan password png oke kita upload dan saya cari di pc saya mudah-mudahan ada di sini untuk password ya teman-teman kita cari dulu icon yang cocok misalnya dengan nah ini ada password png teman-teman oke kita open jadi disesuaikan saja ya teman-teman bisa menggunakan icon apa saja ya tergantung teman-teman yang penting namanya juga sama dengan nama yang di script header tadi teman-teman oke jika sudah di upload seperti ini kita langsung ke folder nabbar kembali untuk mengeceknya ya apakah sudah ada password ya sudah ada password.png nah selanjutnya kita open new tab dulu ya kita coba open new tab nah disini sudah muncul ya teman-teman password ikon password kita coba klik dulu seperti ini nah sekarang sudah sukses semua teman-teman jadi aman ya sekarang sudah ada password di firmware open new rtsr ya teman-teman jadi disini sudah bisa digunakan dan tidak ada masalah pada saat penginstalan tidak ada error juga semua lancar semua sudah di update juga dan aman untuk digunakan jadi seperti itu ya teman-teman untuk tutorial rules nya itu sudah ada ya di channel ini bisa teman-teman cari-cari disini dan saya rasa sudah lengkap ya sudah ada password untuk tutorial yang lainnya nanti saya rasa cukup sampai disini ya tutorial untuk penginstalan password di firmware rtsdb versi SR baik terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh